Saudara ribuan sepeda motor berkenal pot brong berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Resor Kudus Jawa Tengah. Motor dengan kenal pot bising ini merupakan hasil penindakan Polaris Kudus selama sepekan terakhir. Inilah ribuan sepeda motor dengan kenal pot brong atau tidak sesuai standar yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Resor Kudus Jawa Tengah. Pengendara yang terjangrasia kenal pot brong diberikan sanksi berupa tilang sedangkan motor diamankan dan bisa diambil pemiliknya dengan syarat mengganti kenal pot standar. Kenal pot brong yang disita kemudian dimusnahkan dengan cara digergaji menggunakan mesin potong listrik. Penindakan motor kenal pot brong ini ditujukan untuk menciptakan suasana yang kondisif selama masa kampanye. Inilah saat ini sudah ribuan kenal pot brong yang berhasil disita oleh petugas. Kegiatan penindakan kenal pot brong ini sudah lebih dari 2.000 kenal pot yang sudah kita amankan. Karena kalian tadi sudah lihat itu baru sebagian dari kenal pot brong yang tidak sesuai dengan spektek yang kita potong. Masih banyak di kantor salantas BBBB yang berkaitan dengan kenal pot brong. Jadi dalam kesempatan ini kami juga berharap pada masyarakat untuk tidak menggunakan kenal pot brong karena hal tersebut mengganggu kenyamanan dan membuat resep. Ratusan kendaraan dengan kelapot bilsing atau brong disita Polres Karanganyar, Jawa Tengah. Selain itu polisi juga mensosialisasikan sejumlah bengkel sepeda motor untuk edukasi larangan bengkel menerima order modifikasi kenal pot. Saat lantas Polres Karanganyar, Jawa Tengah menyita 114 kendaraan yang menggunakan kenal pot brong. Mintaan bertujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang perganggu akibat suara bising dari kenal pot tersebut. Para pemilik motor kemudian diminta mengganti kenal pot brong dengan kenal pot sesuai standar sebagai syarat dapat mengambil sepeda motornya. Selain menimbulkan polusi udara, suara kenal pot tak sesuai standar sangat mengganggu ketenangan warga. Melaksanakan operasi khusus tentang kenal pot brong. Intinya kita akan tidak tegas para pengguna kenal pot brong. Bahkan kita juga menyasar ke bengkel-bingkel yang melakukan pemasangan atau pembuatan kenal pot brong. Kita preemptif, kita laksanakan sosialisasi untuk tidak melakukan pemasangan kenal pot brong. Kendaraannya, nanti setelah sidang baru bisa diambil dan diganti barang buktinya. Ulangi diganti kenal potnya. Kenal potnya diganti dengan kenal pot standar baru kita kasihkan ke pemilik kendaraan. Terima kasih telah menonton!